Selamat sore, nama saya Wira Ardiansyah Kali ini saya akan menjelaskan soal halaman 264 Nomor 9 bagian B Perhatikan gambar Diketahui segitiga PQR atau segitiga LKN Dan panjang sudut PQR sama dengan 60 derajat Tentukanlah Jika soal seperti ini Kita harus pahami dulu dua bangun datar dapat dikatakan kongruen Apabila sudut-sudut sama besar dan sisi-sisi sama panjang Karena disini diketahui segitiga PQR atau KLM Kongruen maka sisi RQ yang bersesuaian dengan sisi MK Maka memiliki panjang sisi 13 cm Dan sisi ML yang bersesuaian dengan RP Akan memiliki panjang sisi 12 cm Selain itu kita ketahui juga sudut PQR sebesar 60 derajat Maka sudut K sama yaitu 60 derajat Oleh karena itu jawaban untuk soal B adalah Besar sudut dari LKM Yaitu ada di sebelah sini Karena dia kongruen Maka besar sudut LKM sama seperti PQR yaitu 60 derajat Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih